Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kali ini kita lanjut lagi ke tutorial Python, Python, Skykitlon Jadi ini untuk machine learning Pembelajaran mesin Nah tentunya sebelum kita memulai tutorialnya Kita bahas dulu sedikit apa itu second work Jadi second work itu adalah sebuah library populer di python Yang lainnya kita dapat menggunakan Yaitu untuk machine learning Dimana Skykitlon ini menyediakan Berbagai algoritma machine learning Dan fungsi-fungsi yang memudahkan Dalam membalung, melatih dan mengavaluasi Model-model machine learning Skykitlon nanti juga Kita akan Dapat menggunakan Itu berbagai tugas Seperti apa sudah Seperti nantinya itu Klasifikasi Regresi Pengelompokan Pengurutan Pengurutan Dan serta pengurusan Dan pemampilan Dasar Tentunya Skykitlon ini dibantu oleh pandas Ya Di tutorial sebelumnya Saya sudah membuat tentang pandas Ya Ini pandas itu sebuah library juga Sama juga seperti Skykitlon Nanti kita bisa install di python Nah Tutorial sebelumnya Kalian bisa lihat cara menginstall pandas Jadi pandas itu juga Sebuah library Ya Dan tentunya itu untuk Menganalisa data ya Nah Jadi khusus dikhususkan untuk menganalis data Ya Nah Jadi untuk selanjutnya Kita bisa Mendownload Library dari Skykitlon Nanti di python Tentunya disini saya sudah ada panduannya Ya Jadi nanti kita tinggal Ini windows ya Untuk windows Atau kalau macOS Nah Ini Apa ya Disesuaikan saja Di sini windows Saya gunakan PIP Dan kalau Menggunakan condal Seperti ini Kita ya Nah Nanti ini kita installnya di terminal Nah Kalau kalian ingin menggunakan virtual environment Menginstallnya di virtual Ya Nah Silahkan ini Pak Akai menggunakan cara ini juga Sama sih Cara ini ya Nah ini Ya Nah Oke Saya gunakan saja yang ini Supaya terinstall Ya Langsung di sistem operasi kita Ya Oke Sebelumnya Kita siapkan juga Kita siapkan juga Jika yang belum juga Untuk install Pandas Nah Bukannya seperti ini Ya Oke Oke Tidak berlama-lama Kita siapkan juga data Excel kita Nah 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 Yang kita sudah save as Nah Lalu gunakan Apa ya CW Eh Extensi CSV Commander Limit Ya Nah Misalnya kalian ikut CW ya Baru save as Lalu ya Nah ini formatnya ya Ini sudah formatnya Sebelumnya ini sudah ada di Pandas ya Jadi ini kita gunakan kembali lagi Ini ada nomor, tau, tau, nama pendok, kulit barang, cara bayar Aa Jumlah Yang beli Kemudian harganya berapa Ya Per Apa ya Aa Perdua sih gitu ya Atau Per box Ya Silahkan ini totalnya nih Total seluruhan Nah Ini jumlah dikali kamu gitu ya Ini dikaliimu Senyen-senyen Ya Nah Nah Kemudian setelah itu Nanti pastikan kalian sudah menyimpannya di folder kalian ya Nah Ini foldernya Ada file Dan file klikkan di sini ini Pandas yang Kemarin kita sudah pelajari Nah di dalam file ini pastikan file Datanya sudah ada ini ya Extensinya harus CSV Oke Ini saya aktifkan dulu Extensinya Ya Jadi extensinya seperti ini CSV Ya Nah Nah jika sudah kita langsung saja membuka Visual Studio Nah Nanti jangan pikir Pandas Di dalam folder Pandas Kalian bisa buat folder disini Dan disini ada file nya Di dalam file nya itu ada file Excel tadi Eh CSV tadi ya Yang Yang Ya Nah jadi kita sudah buat Tempat yang di dalam folder nya sih Kalau kita klik Nanti tampilannya kayak gini ya Ya Nah Oke kita close to Nah disini nanti kita buat satu file lagi Kita klik disini Jadi pastikan kita klik disini ya Kita klik sharing di Pandas Kita klik file nya Kita ketik Anol 2 Nah Sekit learn Note 5 Oke Selanjutnya Kita akan menginpor ataupun menginstall library atau pustaka dari sekit learn ya Ataupun Pandas Pandas itu sebenarnya sudah di tutorial yang pertama tadi ya Sudah acara mau Jadi kalian bisa cek nih Klik kode pertama Wiwalex yang install Pandas Oke Nah disini saya coba perbesar Saya jom sedikit aja Oke Oke Disini saya langsung paste Library untuk pertama kalinya Saya langsung paste Nah Disini ya Jadi kita pertama itu baris pertama kita import OS Ya Kemudian kita mengimport lokal disini ya Nah ini tujuannya untuk kita bisa mengakses data file di dalam sistem operasi kita Jadi file lokal kita nih yang ini Excel nanti ya Nah kemudian kita import Pandas juga Biasanya jika belum terinstall ada garis-garis kuning seperti ini ya Nah ini sudah terinstall nih Yang Pandas ini sudah terinstall sebelumnya Dan kita berikan namanya itu Pd atau Pandas ya Nah kemudian kita from Second Learn Second Learn Nah titik Model Selection Import Prime Test Split Ya Kemudian ini juga kita import lagi fungsi lainnya dari Second Learn untuk Model Ya Import Linear Regression Nah ini untuk linear regression Matrix Nah ini untuk menambahkan Matrix Di Secret Learn Nah ini untuk menambahkan Matrix Minus Pererror Ya Atau R2 score Disini juga kita tambahkan fungsi-fungsi lainnya Ya yang ada di Secret Learn Nah Kita ini karena ada garis kuning ini Namanya belum terinstall ya Librarian Jadi kita langsung saja menginstallnya itu di Terminal Ya Nah ini New Terminal Di sini nanti terbukannya ya Nah pastikan internet kalian itu aktif sebelum menginstall Secret Learn ini Karena harus online Nanti dia akan menginstall di Sepertinya ya Oke Kita langsung Cara menginstallnya Kita cek tadi di Sikus kayaknya seperti ini ya Nah ini PIP Install Webnew Secret Learn Bisa di sini ya Sorry Oke Nah Atau kita lihat ini di bawah Atau mungkin ada yang baik Ya Oke Kira ada ya Oke jadi ini Kita copy Kita lihat Nah Kemudian Kita langsung Pastikan Bisa Nah Di kanan saja ya Seperti ini Nah Bisa itu Kita langsung Enter Done Atau kita klik Tangan Hapus saja yang Yang Ulmier Coba ya Kita Ujadar Ujadar Ini tidak Tau Ya Bada Ujadar Mempastikan koneksi X Sebenarnya sudah Oke Kita kemudian Oh Sorry Jika kalian ada antivirus Maka matikan dulu antivirus Ya Nah Saya menggunakan Smadow Maka saya klik kanan di sini Ini saya mengaktifkan Proteksnya Sampai restart Oke Saya mengaktifkan the world Jika tidak Mesti Sepertinya Nah Misalnya tidak Ganti Nah Seperti ini Sudah Tunggu Sudah Tunggu Untuk beberapa saat Sambil Tunggu di Tunggu Tunggu Duk Duk Untuk Cara Meng-install Itu Sudah Jadi Tutup Duk Sebelum Sebelum Ya Ken Emos Sudah Apa Ya ini untuk kita upgrade juga nih oke, tapi ini sudah ya ini sudah kita coba gunakannya ini tidak masalah ini sudah ya? sudah ya itu tadi ya jadi kalian bisa gunakan di app install scikit learn nah nah disini garis kuningnya itu sudah hilang, berarti ini sudah terinstall ya kita lanjutkan lagi, nah ini saya tidak menggunakan untuk mengaktikan konding ya nanti saya akan jelaskan konding ya berikutnya komentar yang saya sudah sediakan, oke untuk yang baris 98 kita siapkan kuning ya ya nah disini kita save dulu yang dapat menu reset, kita save nah disini kita cls how it will clear sebelumnya disini saya klik saya pastikan script pertama kita yaitu mendapatkan directory script python 1 ya script os nah ini dia menggunakan patch directory name ya nanti ini kita tembong akses directory name dari file file yang ini csv ya ya file excel itu yang ada data-data kita atau yang ini nah kita tembong akses ya ya nah dengan menggunakan perintah seperti ini ya ospads directory name kemudian saya enter disini saya pastikan disini wah disini untuk menggunakan directory kerja 1 ini dan directory script python osc hadir script directory nah dia mengambil variable yang ini ya kalian bisa ikuti cara penulisannya ya ini kalian menggunakan underscore 2 kali ya underscore 1 2 seperti itu ya wihibanya ya kalian menggunakan underscore 2 kali ini kalau kalian menggunakan underscore 1 kali nah itu dia want to show tandanya queen seperti ini ya ini harus 2 kali ya buat fileware oke nah kemudian script berikutnya ya 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 kita enter kita lanjutkan ke script berikutnya lagi ini uwi nanti untuk membaca data di file excel atau file csv kita tadi saya pastikan nah ini untuk membaca file data penjualan nah ini file excel kita ya jadi kita buat sebuah varian file sama dengan pd pd ini pandas ya yang ini ya kita gunakan panda nah kemudian titik read csv karena file nya ini adalah csv extensi nya nih nah kemudian dalam buka kurung anda petik 1 file file ini nama folder kita ya ini file nih karena file file kita sekarang anda di luar ya nah di atasnya itu ada folder file kalau ada folder lagi nah itu tulis lagi disini nah nama folder kalian apalagi ya kalau di dalam folder ada folder lagi kalau di dalam folder file ada folder dan kemudian ada file nya nah bisa kalian tambahkan loh kalau di dalam folder file nah ini folder di dalam folder file ada file csv maka kita nama ketik begini ingat huruf besar huruf kecil itu berpengaruh ya nah kemudian titik jangan lupa extension nya csv kemudian delimiter ini untuk pemisahnya karena waktu kita klik disini itu ada pemisah-pemisah seperti titik koma gini ya pemisah ya nah jadi ini datanya sendiri ini datanya sendiri ditisahkan dengan titik koma seperti itu ya jadi dia ada membaca data yang titik koma itu ya nah yang titik koma itu mengusah data 1 dengan data yang layar jadi log-log 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 carabayar nama-nama ini sama dengan nama yang tertera disini jadi nama-nama ini ada sepasu juga ya kode barang itu kalian harus pastikan namanya itu benar kalau saya buka di exam ini tau dah nama kode ini kalian bisa copy namanya disini juga bisa copy pastikan ini script vital kita mensue jadi harus berurutan juga aku nah dari sampai di data jumlah disini ya data jumlah jadi semuanya kita masukkan tapi tidak semuanya juga tidak masalah ya jika kalian hanya mengambil beberapa data saja yang lainnya hapus tidak terlalu penting ya hapus saja begitu ya ini tidak perlu semuanya juga oke kita enter kita lanjutkan ke script berikutnya ya nah berikutnya kita pastikan disini ini nah ini untuk memisahkan kolom jumlah menjadi beberapa kolom terpisah nah jadi kolom jumlah ini ya kalau disini ya jumlah ini total jumlah sebuahnya ya jadi nama kolom jumlah bentar kita pisahkan ya kita buat data ya kurutendak disini ya butuh kurutendak betik 1 betik 1 betik 1 cukup betuk sama dengan data jumlah string split ya kita akan pisahkan ya jadi potokannya itu ada di titik koma ya data-data yang ada titik koma disini ya 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 kemudian expel kemudian yang true ya ya jadi kalian perhatikan uruh konduknya ya kemudian saya save lagi jadi saya close hingga atp dulu ya oke nah kemudian sekarang kita akan menghapus tanda titik pada format alka ya supaya nanti dihitung jadi ada beberapa aturan bahwa di dalam sini tidak boleh ada tanda titik ya lalu yang berformat alka itu tidak boleh ada tanda titik ya oke jadi kita hapus tanda titik pada format alkan dulu nah itu yang anda tanya ini data jumlah dan harga kalau kita lihat disini ini ini 35 juta itu ada titiknya itu satu ada titiknya kemudian harga juga nih ada titik-titiknya nih ini kita bersihkan dulu ya kita bersihkan dulu nah caranya kayak gini data jumlah nah cuma dengan data nah juga perlu tengah disini nge-luka petik jumlah disini string replace nah jadi tanda titik ini diganti ini karena replace nya string nah replace diganti tanda titik ini dengan atau dihapus nah dengan cara tanda petik satu dua kali disini nah bingung gajak tanda petik satu ya dua kali disini nah jadi ini nge-luka ini dengan titik dihilangkan nah titik ini ada titik yang kita harus uu bingung player dengan cara setepi nah uu kondinya ini ya jadi juga ada harga untuk variable lain yang boleh diangka silahkan kalian masukkan lagi nge-luka kita lanjut lagi di coding berikutnya bad paste kita pasti berikutnya nah disini untuk mengubah tipe data kolom jumlah dan harga menjadi numerik jadi kita akan mau konversi angka tadi itu inisialisasi aja menjadi sebuah format yang akan dikenal sebagai numerik ya jadi disini kita coding juga sama seperti yang di atas jumlah pandas nah ini pd ini pandas ya pd ini yang ini di atas ini pandas titik itu numerik nah buka kurung data untuk open kat sini jumlah nah ini nama fieldnya ya kalau yang disini jumlah jumlah harga jadi pastikan ini namanya ini harus sama ya harus sama nah kemudian harga juga nanti pandas titik numerik data harga seperti ini untuk nanti data-data jumlah dengan harga itu ini akan diubah menjadi numerik ya nah untuk baris G28 kita akan menggunakan apa ya model regresi linear yang dimiliki oleh scikit learn wah kita tunggu-tunggu ya kita langsung paste nah oke jadi ini adalah model membuat model regresi ya jadi ini kondinya menggunakan scikit learn oke di baris pertama ini teman-teman nah ini untuk kita menetapkan ya untuk menetapkan kolom harga dari data frame ya dari data frame data di sini ya sebagai variable independen pada sumbu X nantinya nah untuk Y untuk ini data jumlah itu nanti juga kita akan menetapkan kolom jumlah ini dan data frame data ini sebagai variable dependen nah jadi ini independen dependen nah seperti itu ya nah kemudian yang Xtrain ini Xtrain Ytrain Ytest ini nanti dipisahkan dengan tanda koma silahkan nanti kalian ikuti seperti ini ya nah kemudian Xtrain ya gila anyway nah jadi di sini nanti untuk jadi fungsinya ini Xtrain sampai ditutup buka titik burung sini ya nah ini memisahkan data menjadi set data latihan atau data training ini nantinya ya data latihan nanti dan set data uji ya jadi ada data latih dan data uji ya ini Xtrain Ytrain Ytest seperti itu ya nah jadi ini nanti menjadi set data latih set data uji dengan perbandingan 80 ya 80 banding 20 menggunakan pulsi 30 split ya ini random stepnya 40 ya nah nah kalau di sini model sama dengan linear regression ini harus sama ya tulisannya linear regression linear regression yang di atas di sini ya prime test split ini diambil dari atas sini nih yang model selection prime test split ini di import disini namanya kita copy nanti kita pastikan disini prime test ya nah sedangkan ini linear regression diambil dari import data seluruh website kita telah disini ya kita pastikan disini nah ini nanti membuat objek objek model regression linear ya nah kemudian disini untuk model fit x-train dan y-train ini nanti tujuannya untuk melatih model regression linear dengan data latih yang nantinya telah dibuat sebelumnya nah kemudian prediction nah prediction ini menggunakan model yang telah kita latih nantinya data-data latih yang dari data set ini ya nanti nah disini untuk menggunakan data latih untuk membuat prediksi pada data uji nah siap ini data latih data uji update jadi fungsinya ya jadi data harga data uji lah oke ini pendelasannya semoga lebih mengerti ya kemudian kita lanjutkan ke tahap player player kita pasti disini nah sekarang when cetak matrix evaluasi model nah kita gunakan print print disini itu nanti kita ditinakan di dalam sini y test ini diambil dari sini prediction diambil dari semua ya kemudian ini print berikutnya yaitu coefficient of determination ya nah ini R2 score ya kemudian y test diambil dari y test ini kemudian diambil wild prediction nah ini akhirnya disini nanti untuk jadi secara keseluruhan ini script ini untuk mencetak 2 metrik evaluasi model regression linear yaitu MSA dan coefficient of determination ya nah jadi di script ini kira-kira nanti ini untuk menghitung mencetak mse nilai mse nah antara nilai y yang sebenarnya dari data uji dan nilai y yang diprediksi seperti itu ya nah ini y train dengan y test disini kemudian ini juga nih menghitung kalau yang ini itu menghitung mencetak skor R quantrap modisinya R quantrap atau R quantan 2 yang merepresentasikan seberapa baik model kita menjelaskan variabilitas ya variabilitas dari data yang diprediksi nantinya nah jadi kedua model ini nantinya itu bertujuan untuk membantu dalam mengesokasi kinerja model nah dengan mse yang lebih rendah dan skor R quantrap 2 juga lebih tinggi maksimalnya itu 1 mengidentifikasi model yang lebih baik bagi biaya nah ini untuk menggunakan makrigenya oke selanjutnya lagi kita stay disini nah ini untuk format data dan hasil anansal oke kita buat variabel namanya total penjualan kemudian disini nanti ada format kemudian buka kurung data dan ada sebuah data jumlah ya label jumlah disini nanti kita akan totalkan disini ini nanti mengisahkan rinduan oke kita pakai sul-sul ya jadi disini penjelasannya itu total dari kolom jumlah atau kolom jumlah ini akan ditotalkan ya ditotalkan nah dan format dengan pengisah koma untuk mengisahkan ribuan jadi dia dipisahkan itu kembangnya ini nanti yang tampilnya di sini ya nah kemudian kita menghitung nilai rata-rata harga nah ini formatnya kayak ini data harga min untuk mencari nilai rata-rata dari kolom harga jadi kolom harga yang ini rata-rata harganya berapa sih ya seperti itu nah dan membulatkannya disini kita pakai alka buat buat di sini atau akan di sini mau memulakan dua akan di sini kemudian produk terlaris nah disini produk terlaris apa sih akan dipendiksi ya produk terlaris dia akan melakukan analisa bahwa apa sih produk yang terlaris yang paling top di market kita yang terlaris di semua ini datanya sedikit tapi kalau jumlahnya banyak dia bisa melakukan analisa oke nah nah disini kita menggunakan data kode barang nah disini dia menggunakan kode barang ya jadi kode barang ungu dia akan melihat disini mana ya kode barang ungu jadi lihat namanya harus sama harus sama dengan yang di dari dari kolom kode barang ya itu kode barang yang paling sering muncul artinya nah yang paling sering muncul atau paling banyak muncul itu yang terlaris supaya oke kita ntar disini kita lanjutkan tahap berikutnya lagi ya oke kita pasti disini nah ya nah kemudian disini ini codingnya disini untuk mengatur regional untuk memisahkan ribuan dengan saudara titik ya nah ini kita akan mau format ulang lagi variable ya variable format format ini total dan rata-rata ya nah disini local set local ya local tick lc underscore tanda tepik 12 kali disini nah disini untuk mengatur regional ya pengaturan regional ya untuk pengusaha ribuan ke pengaturan defaultnya nah dari sistem operasi Windows kita atau sistem operasi Windows kita saat ini formatnya gimana jadi kita mau ubahnya ke format lokal format yang ada di dalam Windows ini misalnya formatnya 2.0.0.0 gitu lah ya jadi format akan dirubah setelah dengan format yang berperadu sistem kita sistem operasi kita ya nah kemudian berikutnya nah ini total penjualan kita membuat sebuah variabel total penjualan format nah disini local format string nah ini penjelasannya itu eh jadi disini menggunakan eh format eh disini ya nah format lokal format string ya untuk format string dengan pengaturan regional yang lokal nah ini sama sih sebenarnya nah nah disini ini untuk kita nanti membuat nilai rata-rata harga ya dan memastikan nanti disini akan memiliki alka disimal ya atau akan 2 disimal disini ya ini jadi seperti ini mengatur format dan mengatur format dari setiap alka dari total penjualan dan rata-rata harganya seperti itu ya oke kita lanjutkan lagi yang terakhir adalah kita paste save nah jadi disini kita menampilkan hasil menggunakan bank disini ya total penjualan berapa nih kita ambil dari nama variable sini total penjual jika sudah ada format ini nah kemudian rata-rata harga juga diikuti nama terakhir adalah produk terlaris ini biasanya ambil di atas produk terlaris ambil nama varian tempatkan disini caranya luka kurung semuanya disini kemudian kita tulis komentarnya disini ya kemudian kita titik 2 disini untuk menulis titik 1 koma dan nama varian beda tunggu titik 2 nah kalau sudah seperti ini kita langsung saja coba running ya apakah jalan atau kuda nah aku copy run start debug oh sorry kita coba ya kita run run without debug oh python oh itu python sini ya nah sorry kita coba yang lain nah itu run kalian info oke file oke 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 error untuk install wow ini sudah jadi nih ini ada over software jadi kita harus tetap aktif internetnya ya nah kita lihat disini main span error tadi ada penelitian main span error disini nilainya sekian nih auto efficient of determination R2 nya 0,2 disini kemudian total penjualan 100 ya 107.400.000 disini kalau kita totalkan apakah benar yang ada disini ya kita coba zoom switch bakal nah 107.400.000 benar ya ini benar hasilnya nah ini kemudian rata-rata harga sekian ini nilai rata-rata ini jadi rata-rata itu 2,2 juta ya 2,5 juta 500 ribu sekian lah disini ini otomat harga produk terlaris itu adalah B285 ya apakah benar B285 kita cek lagi disini ini B285 ini 1 2 ada 4 oh ya ini yang paling sering muncul ya yang paling sering muncul ternyata benar B285 yang paling banyak membeli yang lain ini jarang ya jarang anda yang global penobel kalau pool anda kalau pool dia lebih dari 5 maka data tersebut akan muncul juga yang paling terlaris jadi sekarang yang paling terlaris mungkin ini benar disini ya auto datanya paling terlaris sekian ya nah pool nilai win span error nya disini ya nah jadi diambil dari sini supaya saya jelaskan ini nanti untuk menghitung dan menghitung dan menghitung MSE antar nilai 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 nil menguvertasikan seberapa baik model yang kita jelaskan atau varian data dari data yang rependisi seberapa baik jadi untuk analisa data yang kita miliki data samper yang kita sudah kita uji disini mengulakan HWSE dan data lainnya mungkin kita hanya sebagai sampel saja baik buruknya itu terdampil yang dikeluarkan oleh SINI LAR pangkat 2 ini jadi kesimpulannya disini jadi nilai HWSE itu sangat tinggi jadi menunjukkan bahwa model yang kita miliki jadi menunjukkan bahwa model yang kita miliki tingkat kesalahan yang besar saat mempensi variable target jadi ini dapat dianggap sebagai indikator bahwa model tidak bekerja dengan baik meskipun benar-benar mengatakan ini kita harus mempunyikannya dengan skala variable targetnya skala ya ada skala ya jadi mungkin juga variable yang kita gunakan yang kita miliki nilainya sangat besar yang akan menjelaskan HWSE seperti ini ya kemudian untuk data coefficient juga nah nilai HWSE itu sekitar 0,2 tunci 0,2 tunci sekian-sekian ya 0,2 tunci sekian ya 0,2 tunci sekian ya jadi disini menyatakan bahwa model yang jadi hanya menjelaskan model itu hanya sekitar 0,2 tunci persen ya dari varian data yang ada ya yang 27 persen jadi dia mungkin mengetikkan banyak data ya lebih banyak data lah seperti ini bukan lagi banyak data uji saja jadi hanya harus butuh banyak data sih sebenarnya ini visual polenir tipe harus benar-benar mengetikkan data yang cukup banyak untuk melakukan periksaan ini kurang cukup ya kurang cukup ya ini mungkin data-data riwayat tahun lalu beberapa tahun nombornya atau apa ya tapi yang sudah riwayat ini sudah banyak sekali ya ini kita angkat atau ratusan beri tindakan kita membutuhkan untuk supaya lebih optimal ya HWSE dan ARP mengambil lagi yaitu atau coefficient the recognition yaitu ya 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 jadi ini mengambilkan double tipe pasal jendat dari data varian dalam variable dependennya gaya ya 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 yang mereka sudah pendeksi ya dari data varian yang undepennya baru menunjukkan bahwa model tidak bekerja dengan baik ya 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 jadi model ekritanya tidak dekat ya dengan baik dalam menjelaskan variable tas setiap data terguna nilai jauh dari 1.0,27 masih jauh dari 1.1. Kemudian kesimpulannya apa? Nurup, tapi ini sudah berjalan dengan Bandung. Dan ini untuk kalian menggunakan model skip Hitler ini sudah sangat bagus. Kemudian nanti ditunjang dengan data-data yang lebih kompleks, yang lebih real. Tapi sebenarnya ini sudah berjalan, berarti sudah bisa memprediksi. Hal tambahin dan buruknya itu tergantung kualitas data yang kalian memberikan atau yang kalian selanjutkan. Selakin banyak, selakin kompleks, itu akan berkebaru besar terhadap nilai inisirian. Tapi kualitas data-data ini memang buruk karena untuk latihan-latian saja. Tapi untuk codingnya disini, ini cara kerjanya untuk kita melakukan anaisa dan prediksi. ini untuk SkyCat Learn ya. Nah jadi ini adalah nanti untuk hitam melatih. Jadi untuk melatih data kita ya. Jadi untuk melatih sebuah library machine learning. Nah kalau terluka dalam machine learning, yang memudahkan kita itu dalam membawa, melatih, mengevaluasi model-model machine learning. Seperti apa? Seperti melakukan klasifikasi data, ya ring-reasingnya, ya kita gunakan segarang ungu, pengelompokan data, pengurutan, serta pemrosesan dan pemodelan data dikeluar. Kalau pandas hanya untuk mengambil uang analisis data saja sih. Nomor ini. Ya? 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 Jadi kesimpulan dari hasil kita yang dari data yang sedikit mu. Ini adalah kesimpulan dari talian dari sini. Ya? Ya? Mengingat nilai MSA dan juga coefficient of determination ya. Ya? 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 Mungkin ada model tidak optimal dan dapat dianggap buruk. Menurutakan bahwa mungkin Anda ruang yang lebih besar atau perbaikan-perbaikan lebih cepat ya? Ya? Mungkin perlu ada penerbahan variabel pendixtor lainnya juga Ya? Pergunaan model yang lebih kompleks, pengurusan pulang data yang ya? Anda untuk menciptakan fitur yang lebih informatif seperti itu ya? jadi mungkin kita bisa tambahkan data apa saja yang menunjang untuk liveway nilainya itu lebih bagus lebih optimal seperti itu ya jadi untuk melakukan selain kita kalian bisa menggunakan langkah pemurusan data yang berbeda ya atau kalian juga bisa menambahkan beberapa fitur ya lain kayak model yang kita pelajarkan banyak banyak karena kita temukan banyak setel ini berharian jadi kalian bisa tambahkan beberapa fitur atau propulsi untuk meningkatkan performa analisa data atau prediksi datanya untungnya ditunjukkan juga dengan kembali lagi di data yang kompleks seperti itu jangan datanya sedikit yang sangat kompleks sangat banyak ya nah data-data ini kita mengekai ke bawah tapi ini kalau kalian punya data yang lebih banyak atau ribuan dan ratusan ribu data itu pasti akan mengurangi tingkat penilaiannya ku menjadi lebih baik-baik lagi optimal lagi sih ya nah jadi mulai ini sangat tinggi jadi kurang lebih tinggi lagi satu apa ya sih ya itu satu atau berapa lagi kalian lihat liat official light kerendahnya tetap terbaiknya ku enggak pak lanteng buruknya tiga pak melalui nilai yang terbaiknya berapa dan terburuk murah berapa jadi biasanya itu kalau dosa nya sih ini kalau bisa lebih lihat referensinya untuk perlu perbaikan terburuknya biasanya itu biasanya kalau us itu nilai terbaiknya nol ya dan kalau terburuk tidak ada batasan kalau koefisien yang anda terningat itu nilai terbaiknya itu adalah satu mesin 0, ya ya terburuk itu nol atau negatif nah itu sudah ternuruf toh ya jadi ini masih jauh dari harapan liat nah jadi kalau kita pertimbangkan terbaik dan terburuk untuk netrex ini ya penting untuk ingin kalian ingatkan bahwa terbaik tidak selalu berarti baik ya sebuah model dengan MSE 0 atau R021 dengan nilai 1 ya bisa menjadi tanda operatif ya gimana model menghafal data atau latihan dan tidak akan bekerja dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya itu sebabnya penting untuk mengevaluasi model yang kita gunakan untuk data uji yang terpisah dari data latihan begitu ya dan data uji kita dan data latihan kita harus terpisah selalu bisa melakukan pendeksi dengan linear ya seperti itu nah jadi kita perlu melakukan data-data yang baik sudah oke oke nah jadi selamat dati selamat dati materiku beberapa saat kalian juga mau pelajari lain lagi kunci nguin supererror dalam sunda apel berutuan wadukun 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 jadi untuk kurang dan lebihnya penjelasan saya jadi silahkan juga kalian belajar-belajar lagi selalu kamu belajar di referensi yang lainnya yang lebih baik oke sekian dan terima kasih terus selamat dati tetapi selamat berikutnya ceria terima kasih terima kasih terus Terima kasih.